Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya masih pakai ROM dari Nusantara Project dan ini device Redmi Note 8GB ya Saya baru aja cobain custom kernel dari Ryzen di ROM Nusantara Project yang terbaru Dan kernel ini support untuk Android 11 dan Android 10 juga support ya, cuma beda file-nya guys Oke, dan di kernel Ryzen ini juga performanya lumayan buat di game, sensitif layarnya juga lumayan dapet Untuk nge-charge juga support fast charging, di keyboard juga lebih enak, nggak lembut lagi, jadi lebih enak aja sih Mantap saya untuk di kernel Ryzen ini ya Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys, let's go Saya lagi di rumah di guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti custom kernel guys Dan disini saya tesnya ganti custom kernel di ROM Nusantara Project, Android 11, Redmi Note 8 ya Dan custom kernelnya disini masih pakai kernel dari Quicksilver ya Ini bawaan custom ROMnya Di kernel Quicksilver ini juga pakai claim version ya Dan ini performa juga lumayan, di game dan di daily ML battery juga lumayan dapet Dan disini saya sudah unlock graphic PUBG pakai modulnya disini, device modelnya berubah Dan ini versi Nusantara Project 2.9 yang saya tes di video ini Oke, dan kita lihat lagi, kayak disini kita lihat sistem Kita belum buka lagi opsi developer Oke, dan kita lihat opsi developer nya, free memory nya disini 1,2 lumayan nyusak ya, disini padahal RAM 4 Kalau RAM 3 nya sisa 200 MB lah Oke, dan kita lihat disini dari CPUZ Kalau clock spec CPUZ sama aja ya, sebenarnya Kita tes scrolling test, tapi kita belum install disini ya Oke, kita baru pasang install scrolling test, kita tes juga bentar Kita buat perbandingan doang ya, sebelum dan saya sudah ganti custom kernel dari Ryzen Di Ryzen kernel juga support Android 10, Android 11, tapi beda file ya Jangan disamain file nya, beda Oke, kayak gini untuk bawaan kernel nya dari QVC lever ya Dan kita lihat di Magix sendiri Di Magix kita cuma pakai modul ini ya, kamera improvement dan Dan unlock graphic Kita langsung masuk TWRP, kita flash kernel ya Kita masuk TWRP guys Oke guys, jadi disini saya pakai TWRP dari fit black recovery project Dan disarankanin, samain aja TWRP mau flash ROM Kernel ataupun Magix, samain aja TWRP nya Dan cara ganti TWRP atau update nya di deskripsi ada yang mudah banget kok carinya guys Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa cari file dari kernel nya Kita pengen cobain kernel Ryzen Oke, ini dia Ryzen Gigo R ya Dan ini untuk Android 11, kalau Android 10 nya beda file ya Ingat, Android 10, Android 11 Ini support di Android 10 dan Android 11, semua file nya beda Dan kalau kalian takut, pertama kali kalian bisa backup bagian boot sama DTBO nya Sekalian aja backup DTBO Dan ini gak restore di bagian restore ya Mudah banget guys, kalau kalian kenapa kali backup aja kalau takut ya Tapi kalau gak takut bisa langsung Kita disini kita langsung ya Ryzen kernel kita flash Terimakasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke, begitu keluar kita langsung kita bisa wipe chc juga Kita wipe chc juga Jadi bentar ya Dan dari input system kita tungguin Mudahan bisa booting ya guys Oke guys, jadi sudah sukses ya Terinstall kernel nya Jadi ini sudah bisa booting Dan kita tungguin aja Masuk di home screen Nanti kita tes Dan kita review dikit nanti ya Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen nya ya Jadi kita tes double tap nya Juga normal, gak ada masalah Dan kita coba masukkan tampon sel dulu Oke, ini dia kernel Ryzen Gigo R ya Dan ini kernel dari Ryzen Clank version juga dipakai Kita tes di nusantara saja ya Sukses Dan ini juga lumayan Layar agak laptop tetap sensitif Free RAM nya tetap nyasak ya Oke, kalau kita lihat dari CPU-Z Ini gak ada perubahan sama saja ya Dan kita tes trolling test juga buat perbandingan Ini yang saya sudah ganti kernel lah Chuuk Seperti Percham Terminan Tidak oted Tidak Oke kayak gini performanya lumayan ya Lumayan walaupun masih anget dikit ini suhunya Oke dan kita testing lain juga kayak kamera Oke kameranya bisa kebuka Lepas sebentar Kelas videonya gak banget 4D ya Oke durasi juga normal suara normal ya gak ada masalah jadinya Masih aman dan kita tes semuanya sih semua sudah kita tes ya Dan kita tes di game juga ya kita tes di game PUBG Mobile Disini kita sudah unlock ya kita modul ini Dan kita tes sebentar performa kita lihat ya nanti suhunya juga guys Oke guys jadi kita akan tes di PUBG Mobile ya sekalian Dan kita akan tes nanti performanya ya Disini grafiknya 90 fps pake modul audio height ya Dan kita lihat tes sebentar dan kita lihatin suhunya nanti juga sekalian guys ya Dan kita lihat ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!